Baraknya aksi tawuran motor dan aksi tawuran hingga balap liar di Bandar Lampung dilakukan oleh pelajar menjadi perhatian banyak pihak. Ratusan remaja diamankan tim gabungan Polresa Bandar Lampung Senin Malam di Cafe Millenial di Jalan Endro Suratmin, Sukarambe, Bandar Lampung. Selasa pagi, para pelajar dipertemukan dengan keluarga dan pihak sekolah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kapolresa Bandar Lampung Kombespol Ino Haryanto pastikan ke depannya para pelajar terlibat tawuran dan terindikasi geng motor akan dikeluarkan dari sekolah dan di blacklist di seluruh sekolah di Bandar Lampung, baik swasta maupun negeri. Sangsi tegas ini akan segera direalisasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Bandar Lampung serta guru-guru dan kepala sekolah yang ada di Bandar Lampung. Tadi sudah saya sampaikan, kami sudah bicarakan dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, dengan guru-guru kepala sekolah yang hadir di sini karena muridnya tadi malam kita amankan di kantor. Tentunya yang pertama, apabila mereka atau yang belum melakukan tindakan serupa ini, melakukan tindakan akan dikeluarkan dari sekolah. Dan dipastikan kalau dia sekolah di Bandar Lampung, tidak akan diterima baik itu negeri maupun swasta. Itu nanti akan kita konsep narasinya, ini akan kita jadikan parameter untuk menjadikan efek cerah kepada siswa-siswa yang ada di Kota Bandar Lampung. Supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif seperti ini, mengganggu keamanan yang tertipan. Sekretaris Desdikbud Provinsi Lampung, Tomi Efra Hendarta menyampaikan untuk komitmen bersama Polri, pihaknya akan memberikan sanksi pelajar untuk dikeluarkan dari sekolah. Kalau dari pihak sekolah, kita tidak pernah jemuh-jemuh, tidak pernah berhenti kita. Bahkan kita himbal kepada orang tua untuk jam pada saat kita antisipasi, seandainya ada kegiatan di luar. Kita sudah sampaikan melalui medisasi masing-masing sekolah, agar para orang tua musibadai, supaya kunci tang itu dicabut, kunci motor dicabut, disimpen. Dan faktanya, tadi kita selesai diskusi dengan orang tua, ada yang pamit jam 9 waktu akan lalu tahun sekolah, diizinkan. Jam 10, anak-anak perempuan tua, diizinkan. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kamu tadi, peran orang tua besar juga di sini. Kita juga pernah punya orang tua, kan bagaimana tegas dan keseorang tua kita mendidik kita. Sebelumnya, tim gabungan mengamankan 324 remaja saat sedang berkumpul menghadiri acara ulang tahun salah satu sekolah. Dari lokasi diamankan, tiga orang remaja membawa senjata tajam berupa celurit, parang, dan pedang. Randy Mahardika melaporkan.